Di Bojonegoro, Jawa Timur, satu unit mobil tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Sopir mobil mengaku nekat melewati perlintasan kereta lantaran tak sabar dengan kondisi jalanan yang sedang macet. Mobil dengan plat nomor S1559SN ini ringsek pada bagian belakang setelah ditabrak kereta cepat agrobromo anggrek. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat. Kecelakaan yang terjadi di Desa Pelosungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro bermula saat mobil yang dikemudikan Abi Kurniawan, warga kota Bojonegoro, hendak menghindari macet di perempatan Proliman. Ia pun nekat melewati perlintasan kereta api double track atau rel ganda tanpa palang pintu di sisi kanan jalan raya dari Bojonegoro arah Surabaya. Naas saat bersamaan melintas kereta agrobromo anggrek menuju Jakarta. Seketika itu mobil korban pun dihantam kereta. Tidak dengar itu, tidak kelihatan ada bauan itu kan di samping jalan itu langsung mengambil kanan. Ternyata ada kereta dari timur. Tidak ada yang di palang itu. Guna mengantisipasi kejadian kecelakaan terulang, petugas kepolisian langsung berjaga-jaga di lokasi perlintasan tanpa palang pintu selama musim mudik lebaran. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi, Ainews melaporkan.